Katanya dalam hadith disebutkan, dalam hadith disebutkan Minadunubidunuban, diantara dosa itu ada satu dosa Ada satu dosa yang tidak bisa dihapus oleh amalan model apapun Kita istighfar 1 miliar kali, kita sholat 70 ribu rakaat Dosa itu gak akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala Kecuali dengan satu hal, apa satu hal itu? Cari duit gak dapat-dapat, sumpek Berat Susah cari duit ya Ada rasa sumpek Nah moment, ketika cari duit gak dapat Dia rasanya kan berat hatinya Hatinya berat, langsung ringan Kenapa langsung ringan? Ingat dia, ya Allah Ini penghapus dosa saya Ini penghapus dosa, dosa saya Lagi-lagi ngucap Alhamdulillah Gak punya duit kok Alhamdulillah Karena kemanapun yang dicari adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalan Allah, duduk Allah Tidur Allah Semuanya Allah Hidupnya enak Nah inilah yang di awal kitab Arba'in Anawawiyah Innamal amalu bin niat Semua kegiatan kita, aktivitas kita yang untuk Allah Yang untuk Allah Amal soleh, kebaikan, apapun jenisnya Tergantung dari niatmu Niatmu itu seperti, seperti apa? Makanya digambarkan Barang siapa yang niatnya dunia Siapa yang dia pergi dari Mekah menuju Madinah Saat itu Mekah masih menjadi tempat ya Basisnya orang-orang kufur Yang memusuhi muslimin Sehingga muslimin terpaksa harus pindah dulu Dari Mekah menuju Madinah Mencari tempat yang mudah untuk ibadah Tidak terancam dirinya, nyawanya Untuk ibadah Maka barang siapa pindah dari Mekah menuju Madinah Tujuannya adalah mencari Allah Ta'ala Mencari Rasulnya Allah Ta'ala Fahidzratuhu ilallahi wa rasulih Maka dia pindahnya itu Dia mendapatkan Allah dan Rasulnya Ini maknanya dalam ini Mau dijelaskan gak kira-kira ya Wanibirah Mahal ini Serius mahal Ya ini sisi yang mungkin gak dibahas orang Saya dapet ini ketika ya belajar ya Menggali, pengen tau gitu Alhamdulillah dapet sesuatu Yang membuat saya itu Mantap hidup itu Alhamdulillah Nanya-nanya Pergi Ke kantor untuk kerja Cek ya Ini kan saya ngomong begini Karena saya dapet rata-rata ini orang kantor Ya entah kantornya apa Entah warung juga kantor Artinya orang-orang yang bekerja Orang-orang yang beker Bekerja Tolong di cek Ketika kita berangkat Meninggalkan rumah Menuju tempat kerja kita Apapun itu namanya tempat kerja Kita itu cari Allah atau cari duit Jujur saja Cari Cari duit Betul Coba kaitannya dengan hadis tadi Siapa yang hijrahnya Perginya hanya untuk dunia Atau wanita yang dia akan nikahi Ya dia dapetnya hanya itu saja Dapetnya hanya itu saja Begini loh Gambaran Saya undang makan malam Ada orang datang Sesuai undangan Niatnya dia tapi makan malam Niatnya makan malam Yang satu lagi berangkat dari rumah Niatnya bukan makan malam Niatnya apa Yang satu berangkat dari rumah Niatnya cari Pak Novel Dia sudah ngundang saya Saya ingin ketemu Pak Novel Cari Pak Novel Saya diundang Pak Novel Dia menghargai saya Maka saya akan menghargai dia Dua orang ini berangkat Saya mau nanya Menurut anda nilainya yang besar yang mana Yang berangkat karena tertarik Sama menu makanan yang saya siapkan Bahkan saya share Kambing guling Ya ontak guling Sapi guling Ayam guling Alias ingkung Ya Lengkap semuanya Semuanya guling Menunya macem-macem Ya menunya macem Macem Saya share ini Masya Allah Kalau saya orang terkaya di dunia Oh iya Kalau ngasih contoh itu yang pol-polan Jangan nanggung-nanggung Untuk diri kita sendiri Masa contoh Saya orang paling susah sedunia Kan gak enak gitu ya Paling kalah di dunia Buat pesta Makan malam Saya undang Ini ada orang yang datang Itu gara-gara Eklan tadi itu Makanan Minuman Ya Purpresnya Datang karena itu Ya dia dapetnya ya cuman itu Dapetnya cuman itu Dan tidak bisa dapet semuanya Gak mungkin dia makan 200 piring Gak mungkin Gak mungkin Makan ya sesukupnya apa Berut ya Sekuatnya mulut Untuk ngunya Dapetnya segitu Sementara yang satu lagi Datang pinter Ya Ngapain cari makanannya Oh itu kan cuman suguhannya Saya tak cari yang nyuguin saja Kalau dapet yang nyuguin kan dapet semuanya Betul gak Dapet yang nyuguin dapet semuanya Maka berangkat dia Dan Dan Wang Soger Senyum Masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuhan rumahnya dimana Oh ada Lagi di belakang Oh yaudah Sampai kan saya pengen ketemu Sampai kan saya pengen ketemu Yang lain sibuk Menunya apa ini Saya pesen ini Dia duduk santai Gak mikir makan dulu Pengen ketemu Yang punya Hajat Yang mundang Sehingga anak buah ini laporan pada bos Laporan sama saya Pak Ya Itu ada satu orang aneh Kenapa Dari tadi Di belakang makan bilang Nanti saja Mau ketemu bapak Nanti saja mau ketemu Bapak Yaudah Ajak masuk Ke ruang V-V-V-V-V-I-P Oh iya lah ya V-V-V-V-I-P Udah ketemu Assalamualaikum Terima kasih pak sudah ngundang saya Minta maaf pak saya gak punya waktu banyak Dan saya kebetulan sudah cukup Kenyang Saya cuma pengen ketemu bapak Ucapkan terima kasih Ini saya tak ambil sedikit buat oleh Saya lihat orang seperti ini Kira-kira saya seneng atau gak seneng Seneng atau gak seneng Seneng langsung saya ngomong Tadi berangkat saya apa Naik sepeda Udah sepedanya ditinggal saja Kenapa Saya ganti mobil Wah saya sukir kok Sorry bro Sukir Tinggal aja Saya ganti mobil Saya gak bisa nyopir Oh seneng Kamu dapet sopir seumur hidup Kalau bisa Eh kamu gini ya Kamu nyopirin dia seumur hidup Sampai dia mati Wah siap bos Sukir kok Sukir Kayak raya Betul kan ya Nurut Begitu keluar Tadi jalannya tuh ya Lemah lembut senyum Begitu keluar Bukan lemah lembut Lenggak lengguk Yang lain Mari mas makan dulu Terima kasih Ternyata dia sudah dikasih Penelan koper Isinya du Duit Ya Pulang dia seneng Pulang dia seneng Ini Permisalan saya buat Lebih Betul Saya buat Lebih Karena Gak ada yang bisa Dijadikan contoh Untuk mendekati Kalimat Ilallah Ilallah Yang kamu datangin Allah Yang punya Jagat raya Yang punya Semuanya Yang maha kaya Yang gak butuh Pengawal Yang maha Mengerti Yang maha Memahami Yang maha hebat Yang maha kuasa Allah Yang kamu datangi Makanya kalau kita pergi Yang kita cari Allah Walaupun Makanannya gak dapat Allahnya kita dapatkan Gimana kalau begitu Asik gak Asik Udah pernah denger Belum Belum Saya yakin belum Iya nyobong sedih gak apa-apa Yakin ben Belum Karena kalau Kalian udah pernah denger Yang seperti ini Berarti yang saya sampaikan Sesuatu yang pernah didengar Orang Orang lain Saya pengen sesuatu yang fresh Sesuatu yang fresh Yang seger Sebetulnya ilmunya para ulama Cuman cara ngomongnya saja Yang saya Begitukan Oh kalau yang namanya Orang jatuh cinta Jatuh cinta saja Tidak pernah kehabisan Kata-kata untuk Memuja kekasihnya Makanya Film India gak hatam Sampai sekarang Iya Film India itu kan Isinya cuman kisah Cinta Sinitron Cibulnya itu Modelnya begitu ya Gak habis ha Habis sampe hari ini Dan ibu-ibu seneng nonton Walaupun kisahnya Mirip-mirip Betul-betul Yang seneng bu Yang gak seneng Gak usah nonton Yang seneng nonton Kan ya non Nonton Karena alur Kisah cinta yang luar Biasa Nah masa kita Menyampaikan ilmunya ulama Kita kok gak belajar Bahasa yang kira-kira Pas untuk zaman sekarang Ini apa Ternyata simpel Kamu cari duit Atau cari Allah Ternyata simpel Ternyata simpel